Intro Sebelum masuk ke video seputar sepak pula ada baiknya untuk subscribe terlebih dahulu untuk mengetahui berita update lainnya PSSI telah mengumumkan 20 pemain tim Nas Indonesia U23 pilihan pelatih Sintayong untuk bertarung di SEA Games 2021 Dari 20 nama tersebut, kira-kira siapa saja yang masuk dalam line-up squad keruda muda pada pesta olahraga multi-event terbesar se-Asia Tenggara nanti? Seperti yang diketahui cabang sepak bola olahraga putra SEA Games 2021 akan berlangsung di Hanoi Sintayong memilih pasukan terbaiknya untuk tampil di SEA Games 2021 nanti Beberapa nama pemain bintang pun masuk dalam squad utama tim Nas Indonesia U23 Seperti halnya pada posisi keeper, Sintayong tampaknya akan mempercayakan gawang kepada Garuda Muda kepada Hernando Ari Nantinya tim Nas Indonesia U23 pun diprediksi memakai formasi 4-3-3 Empat pemain belakang yang terdiri, tepat di depan Hernando Ari adalah Asnawi Mangkualam, Elkan Bagot, Rizky Rido, dan Firza Andika Tentunya Dewa Nga bisa juga mengisi posisi back tengah jika diperlukan Lalu tiga pemain tengah diprediksi akan diberikan kepada Mark Locke, Ramathirianto, dan Marcelino Ferdinand Mark Locke nantinya akan bertugas mengatur ritme permainan tim Nas Indonesia U23 pada ajang SEA Games 2021 Selain ketiga nama di atas, peluang Riki Kambuaya menjadi gelandang serang pun terbuka lebar Apalagi mengingat Riki adalah salah satu pemain andalan Sintayong Terakhir tiga posisi terdepan kemungkinan besar diberikan kepada trio Setan, Sadil Ramdhani, Egy, dan Witan Sadil bermain sebagai winger kanan dan Witan sebagai winger kiri Sementara Egy akan menjadi ujung tombak tim Nas Indonesia Sejatinya Sintayong juga bisa memainkan Muhammad Ridwan di lini depan Satu hal yang pasti, Sintayong yang memiliki banyak opsi untuk dimainkan Baik itu menggunakan formasi 4-3-3 ataupun 4-2-3-1 Berikut adalah prediksi line-up tim Nas Indonesia di SEA Games 2021 SLAPRONI SLAPRONI Terima kasih.